Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Still on fire Ya mungkin Tadi saya lihat Yang penyelitasi terakhir Pake bus Indonesia Jadi mungkin disini Saya juga pake bahasa inggris Walaupun slide nya ini bahasa inggris Karena memang tujuannya untuk Mendeliver pesan Jadi Mungkin Ini Temanya lebih Teknis dikit The upfront In the UI Beyond the skin of creative design works of Librovis Icon Times Jadi disini saya akan mencoba Berdiskusikan teman-teman Gimana sih Proses kreatif Dari Jadi saya disini Di sekitarnya Nah saya juga Di Librovis masuk tim design Tim design Tim design Mengurusi Melayu Melayu gitu ya Itu dari saya Sebagian besar Tim design Lalu Yang selanjutnya Bagaimana spek spesifikasi Dari Librovis Icon itu Kemudian Selanjutnya adalah proses Dari Mendesain Librovis Icon Dan yang selanjutnya Apa sih PR PR yang Ada gitu Di dalam Mendesain Icon ini Dan yang terakhir Pertanyaan dan jawaban ya Nah ini mungkin Passback terlebih dahulu ya Librovis itu sebenarnya Awalnya itu dikembangkan oleh Sebuah perusahaan Jerman Bernama Star Division Sekitar tahun 85-80an ya 80 akhir Kemudian tahun 90-an itu Berubah jadi Star Office Nah Star Office itu waktu itu Masih sifatnya proprietary Jadi tidak Tidak ada kode sumber Yang bisa dipakai Yang bisa dilihat gitu ya Nah Sekitar tahun 2000 2000 itu Itu Star Division ini Diakuisisi oleh Perusahaan Sun Microsystem Kemudian dari situ Booming Tahun 2000 itu Si Star Office Di open source kan gitu Nah waktu itu memang Booming Sempat sampai Websitenya itu down Karena saking banyak orang Yang mengakses Untuk mendownload aplikasi Open Office itu Nah Open Office Kemudian Muncul sampai tahun 2010 Itu dipegang Hak ciptanya oleh Sun Microsystem Jadi Waktu itu memang sudah open source Tetapi Semua Contributor itu Harus Menyerahkan Licensenya ke Sun Microsystem Jadi memang Waktu itu memang Secara history Agak kesulitan ya orang Untuk Berkontribusi Karena harus lewat Gateway approval Dari si Sun Microsystem Nah Lalu Tahun 2010 Nah ini Lumayan Lumayan Ini juga ya Lumayan Bikin shock juga 2010 Sun Microsystem Diakuisisi oleh Oracle Oracle itu Waktu itu Mungkin di kalangan Komunitas open source Di cap Perusahaan yang tidak Kurang ramah dengan open source Makanya Para pengembang-pengembang open office Komunitas open office itu Pada migrasi Pindah Bikin yayasan Namanya The Common Foundation Tahun 2011 Makanya 2011 itu muncul Libre office Dan secara otomatis Semua Pengembangan Tim open office Yang dulu di open office Itu pada pindah ke Libre office semua Nah itu 2011 Sampai 2023 ini Libre office Dinauging oleh The Common Foundation Bersama beberapa Apa namanya Perusahaan-perusahaan Yang di bawahnya Menyediakan Bisnis Menyediakan Support ke si customer Nah seperti itu Mungkin sejarahnya Nah ini Mungkin interface-nya Waktu tahun 1993 Seperti ini Tampilannya Dulu sekali ya Itu iconnya sendiri Mungkin bisa dilihat Agak susah Bisa dipahami Itu Sangat sibuk Sangat sibuk Dan sangat mendetail Mungkin ini memang Khas dari Icon di tahun 90-an Lalu Ini tahun 96 Star writer Sudah agak rapi Iconnya Seperti ini Walaupun masih kotak-kotak Dan memang Di tahun 90-an ini Microsoft Office juga Tidak jauh berbeda Interface-nya seperti Star Office Lalu di tahun 97 Seperti ini Udah mulai Enggak cluttered Udah mulai Lebih rapi lagi Nah ini tahun 98 Nah ini tahun 98 Ini sebelum 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 pinah jadi open office Masih jadi Masih proprietari Nah ini 98 Nah ini tahun 2000 Nah 2000 ini Jadi semenjak Star Office Jadi open office itu Star Office masih Masih ada Cuman dijual kepada Si Kepada perusahaan gitu Kepada customer Customer yang Mau support gitu Jadi Walaupun dia open source Tapi di sisi lain Masih ada versi yang berbayar Nah ini tahun 2002 Star Office 6 Nah kemudian tahun 2003 Udah mulai agak Mirip Backdrop Office 2003 ya Bekati plek Nah ini tahun 2005 Prelis versi 2 Nah ini tahun 2008 Nah ini open office 3 ini Open office yang Versi Mungkin bisa dibilang Sebelum splitting Dengan libur office Nah ini open office tahun 4 Nah bisa Teman-teman lihat sendiri Open office tahun 2008 Sama tahun 2023 Ini Sama ya persis Jadi open office memang Secara Pengembangan Sudah tidak Ditekembangkan Jadi teman-teman kalau misalkan Ada orang yang Masih pakai open office Itu Disarankan Pindah ke Libro office Karena sudah tidak ada pengembangan lagi Walaupun memang si open office ini Masih ada ya Jadi Setelah di akuisi sama si Oracle Itu si open office Di hubahkan ke Apace Apace Software foundation Apace ini yang Yang megang ini Megang si Open office ini Nah sekarang namanya di Apache open office Nah teman-teman kalau iseng sendiri ya Lihat di GitHub Saya lupa Git live atau apa ya Si open office ini kan ada Repositorinya ya Itu saya Saya pernah iseng Cek Itu isinya cuma Edit-edit Comment Comment Komentar sama kayak Edit-edit Threadby gitu lah Jadi nggak ada Signifikansi Signifikansi pengembangan gitu Dan juga mungkin yang Nambah-nambah Cuma penerjemahan-penerjemahan Aja Jadi tahun Dari tahun 2014 Itu Stuck di Versi 41 41 sekian Jadi mungkin sudah Sekitar Berapa tahun nih Hampir 10 tahun ya Hampir 10 tahun Open office Tidak dikembangkan Jadi teman-teman kalau Ada yang mau pakai Aplikasi open source Perkantoran Terus di Benaknya ada Mungkin open office Memang brandnya Sangat kuat ya Jadi orang mungkin Kalau nanya Apa sih aplikasi Perkantoran yang gratis Mungkin di benaknya Langsung berpikir Open office Nah itu Sekarang Apa namanya Sudah dikembangkan gitu ya Jadi teman-teman kalau Kalau ada yang mau nanya Aplikasi yang Open source Ya libro office gitu Karena semua sudah dipindah Ke libro office pengembangannya Nah ini Libor office pertama Rilis tahun 2011 Mungkin dari Sisi Suicide interface Tidak berbeda jauh Dengan si Open office tadi Karena memang Disini memang titik Pisahnya ya Libor office dengan open office Nah lalu Tahun 2013 Ini versi 4 Ini bisa Teman-teman lihat sendiri ya Tema ikonnya Dari yang Itu Temanya Buat Akannya kayak Genom ya Buat aplikasi Genom Mungkin teman-teman yang belum Manager ya Ada KDE Ada GENOM Ada FCE Dan ada banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa disebutkan ya Nah cuman di Tersebut 2011 ini Itu Libor office pakai tema ikon Genom gitu Jadi Yang sebelumnya itu Sorry Pake yang Icon Temenya Galaxy Yang seperti itu Yang Glossy-glossy gitu ya Glossy gitu Ganti ke tema ikon genom Yang mungkin Saya bilang Agak cartoon Kayak Icon cartoon gitu Nah ini 2013 Libor office Masih sama Pakai ikon genom Sama masih 2015 Masih tema ikon Jadi ini Tema ikonnya itu kan Di Windows ya Ini Jadi tema ikon di Windows ini Yang default di Windows seperti ini Nah ini 2018 Nah 2018 ini Itu ada perubahan Dari awalnya Yang pake Apa Icon Genom Itu berubah jadi Icon Colibre Jadi Tahun 2015 itu Saya mulai join di Apa Di pengembangan Libor office Di pengembangan Icon Itu Itu Yang bikin Tema ini adalah Andreas Kainz ya Orang Jerman Itu dia bikin Tema Icon Yang mirip dengan Microsoft Office 2013 Mungkin Temen-temen yang pernah pake Microsoft Office 2013 bisa Membandingkan ya Temanya itu seperti ini Jadi dia Agak Washed out Itu Memang sebenarnya itu Terinspirasi ya Tapi bukan berarti ini Copy-paste Karena kalau kita copy-paste Itu pasti kena Copyright Seperti itu Nah ini Dari Icon Dari Icon Ini saya ganti Ganti Nah disini saya Mengganti Tema Icon Colibre yang sebelumnya Seperti ini Dengan Tema Icon Seperti ini Jadi saya ikutin Tema Icon Yang ada di Microsoft Office 365 365 Yang sekarang Banyak dipake Yang latest Yang cloud-based juga Nah karena memang Kalau kita lihat disini Ada Kekurangan Ya Di Icon yang ini Itu Si temanya itu Kurang kontras Secara kontras kurang Seperti warna kuning-kuning ini Agak kurang keliatan Ya Dan juga itu Kalau sempet Temen-temen ngetes Kontras Pakai WCAG WCAG Itu buat ngetes Seberapa bagus Si user interface Itu bisa terbaca oleh user Itu ini Nilainya Ini kurang Kurang bagus Nilainya Merah Nah Mungkin ini Sejarahnya Bagaimana sih Saya bisa join Di pengembangan Libre Icon ini Sebenarnya Desain Icon itu Satu hobi saya Sejak tahun 2010 Karena sebelumnya Waktu sekolah itu Sering Ngoprek Bukan ngoprek Sering Ngegambar Pake ini Apa namanya Bukan Adobe Corel Draw Nah Waktu kuliah Itu saya dikenalkan Dengan Linux Di kampus saya itu Waktu itu Semua staff Di kampus itu Pake Ubuntu Dan saya tertarik Untuk memakai Linux juga Dan saya Melanjutkan Hobi saya Untuk Menggambar-gambar Icon Nah Dan tahun 2011 Saya sempat bikin Icon Tem juga Buat Genom Cuman Saya harddisknya rusak Jadi gak ada file nya Kemudian tahun 2014 Saya membuat Distro Remaster Namanya SundaraOS Waktu itu SundaraOS Mungkin teman-teman di Linux Ada yang pernah denger Ini sekarang memang Gak dikemangin sih Karena Karena Ya Banyak Apa Harus banyak Waktu yang harus kita luangkan Untuk bikin Remaster ini Waktu itu Saya bikin Linux SejenarOS Apa namanya Dorongannya Karena memang waktu itu Saya ngerasa Waktu 2012 Itu ya 2012-2011 itu Internet masih Ini masih lambat ya Internet masih lambat Terus ketika saya Instal Ubuntu itu Ngerasa Banyak sekali hal yang Mesti di install gitu Kayak Mau running MMP3 Atau Eh apa Running video YouTube Itu harus install Decor nya dulu Harus install plugin-plugin nya dulu Terus kalau saya mau Insta apa Mau edit gambar Pakai Gim harus install dulu Nah itu Membuat saya Kesulitan ya Harus install-install lagi Waktu itu ada Memang lagi-lagi booming ya Waktu itu ya Bikin remaster Linux gitu Banyak beberapa remasteran Yang sempat muncul Kayak Manux Terus apa ya Yang dirembang juga ada Banyak sekali yang Waktu itu muncul Nah Waktu itu saya juga Memang Si Apa namanya Pengennya Saya mau Tema icon yang saya bikin itu Dipakai gitu Linux yang saya bikin juga Jadi sekalian Saya mau pakai Restore Remaster ini Buat saya sendiri Dan juga nanti Dipakai untuk orang Orang lain yang butuh gitu Waktu itu Banyak sekali Dari seluruh Indonesia Yang mesen Sundara OS Mau dikirimkan mungkin Waktu itu Masih sistemnya Pakai CD ya Saya teman-teman yang dari Mak Muslawos ini Dimana itu banyak yang request Untuk dikirimkan Sundara OS Saya kirimkan Walaupun sebenarnya Si ISO nya sendiri Si Sundara OS ini Bisa di download Gratis itu Namun Saya bilang untuk Pengembangan Untuk membantu pengembangan Ya silahkan Beli gitu ya Beli si ICD nya Lumayan lah Waktu itu banyak yang pesen juga Dan waktu itu juga Saya sempat buka juga Jasa instalasi Linux Waktu kuliah Untuk menambah penghasilan Namun lumayan Ada beberapa yang Mengalami kendala Insta Linux Ya ke saya Waktu itu Ingat banget saya Waktu di 2012 Kalau searching Jasa Insta Linux Itu saya nomor pertama Padahal itu pake blogspot doang Gak pake ini Gak pake CEO Gak ada Nah Itu waktu 2012 ini Saya bikin Item icon Terus saya ganti Jadi yang baru Namanya Karasa Jaga Karasa Jaga ini Dari bahasa Sunda Saya orang Sunda Karasa Jaga ini Ini mananya adalah Karasa itu Terasa Jaga itu masa depan Jadi karasa jaga itu Sesuatu yang kita rasakan Di masa depan Manfaatnya dan Benefitnya seperti itu Di masa depan Ya mungkin Sampai akhirat juga mungkin Bisa seperti itu Jadi pahala Nah Karasa Jaga ini Ini di inspirasi dari Tema icon Oxygen 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 itu Tema default di KDE KDE Desktop Environment Karena saya merasa waktu itu Saya gak suka tuh Tema-tema yang Kartun-kartun Kayak yang ini Kayak tadi ya Ini sorry Nah ini Kayak gini kan Saya bilang ini kayak kartun gitu Kayak orang Apa namanya Ini muncul selera ya Tapi menurut saya ini Tema icon yang Gak diingat gitu Ini orang juga pakai Apaan sih ini Libro office icon nya Kok kayak Kayak ngelawak gitu ya Itu mungkin Tapi itu Selera pribadi ya Mungkin orang bisa Berkata lain Untuk hal ini gitu Nah makanya saya bikin Sundara OS itu Untuk Untuk Distort saya sendiri Nah kemudian Gini Ini Contoh capture nya Beberapa icon yang saya bikin Ini bikinnya lumayan Berapa bulan ya Malang lama Tapi saya ini gak bikin dari awal ya Banyak kan base nya dari KDE Saya edit-edit ulang Ini pakai gradiennya Dulu waktu masih jaman Belum jaman flat-flat Kayak sekarang ya Nah Icon ini dulu Saya bikin sampai ada 16.000 file ya Isinya itu Tapi gak semua saya desain sendiri ya Ada yang saya ambil Dan waktu itu mungkin Kalau di Kalau saya Belum Itu kan saya belum tahu ya Mungkin banyak yang file-file Yang gak jelas copyrightnya ya Itu mungkin harus dikurang-kurangi juga Kalau mau dipakai lagi Nah ini waktu itu Saya mau bikin tema icon Yang bener-bener Super lengkap Untuk semua Desktop environment Mau itu pakai Gnome Mau itu pakai KDE Cinnamon Unity Saya bikinkan Satu untuk semua Makanya itu sangat ambisius sekali Ngabisin waktu juga ya Nah Tema icon ini Nah Mungkin teman-teman yang belum tahu Kalau kita bikin Tema icon di Linux Itu kita harus comply Sama yang namanya Spesifikasi free desktop Free desktop itu Kayak semacam Apa Lembaga yang Membuat Konvensi lah Konvensi Kita sepakat Gimana Kalau misalkan di Linux itu Penamaannya seperti apa Terus Direkturnanya seperti apa Itu di Didefinisikan sama Free desktop Nah saya Bikin dengan Based on Free desktop Kemudian Ada juga beberapa yang Aplikasi yang Jadi kalau di Linux itu Teman-teman Kalau kita install Linux Terus ada aplikasi Aplikasi yang di install Linux itu Itu bisa pakai Tema icon nya desktop Jadi aplikasinya Nggak usah Include Tema icon sendiri Nah itu berarti aplikasinya itu Itu compliance sama Free desktop Cuman ada beberapa Aplikasi yang dia Menghardcode Dari Jadi dia aplikasinya itu Menginclude icon-iconnya sendiri Kayak misalkan Skribus LibreOffice Nah makanya saya waktu itu Selain bikin icon yang buat Desktop Saya bikin icon buat Beberapa aplikasi Kayak Skribus Saya aplikasi yang Apa ya dulu ya Saya lupa Blankon yang punya tuh Saya lupa namanya LibreOffice juga saya bikin Cuman memang Tahun 2000 Berapa ya 2015 Atau 14 15 sih Setelah nggak jauh Dari pengerjaan ini Itu harddisk nya hilang Rusak Bukan hilang Harddisk nya rusak Fisiknya jadi nggak bisa dibenerin Jadi semua source file yang Vector base nya itu hilang Itu sangat disayangkan sekali sih Saya sudah berusaha mencari Apa Orang yang bisa Benerin harddisk Nggak ada Nah ini 2018 itu saya Iseng-iseng join di LibreOffice Dan ternyata Alhamdulillah saya lihat Komunitas LibreOffice itu sangat welcome ya Terhadap Apa Siapapun yang mau berkontribusi Jadi waktu itu Saya mau Saya langsung ajukan Tema icon LibreOffice ini Buat di upstream di LibreOffice Dan langsung di approve Itu nggak ada satupun yang Apa Merejek Perimpinan saya Nah waktu itu Tahun 2008 Itu yang Ada di LibreOffice Ada beberapa Tema ya Itu Breeze Ada Colibre Nanti ada penjelasannya Ini teman-teman ingat ya Mungkin diingat Di catat lihat Ini jumlah Dari file iconnya Waktu itu Tahun 2018 Elementari Galaxy Galaxy itu yang tadi Yang di vote di OpenOffice Nah itu Udah nggak ada sekarang ya Tango ini Yang tadi Yang saya bilang Kayak cartoon Nah ini Jumlah file waktu itu Teman-teman bisa lihat Karena saya jaga ini Jumlah iconnya 4.700 lebih Jadi paling banyak Di antara yang lain Nah itu Pertama kali masuk Ke upstream Langsung yang pertama banyak Nah ini mungkin Tampilannya kalau saya jaga ini Nggak terlalu update ya Ini agak lama sih Dua ribu berapa ya Dua ribu berapa ya Dua ribu berapa ya Ini seperti ini tampilannya Jadi memang Saya bikin tema yang Berwarna-warni Karena saya Saya sendiri Orang yang Kurang suka pakai icon Yang cuma hitam putih gitu Waduhang Karena agak menurutkan ya Untuk aplikasi yang Agak kompleks Seperti LibreOffice ini Kalau kita pakai aplikasi Pakai icon yang Hitam putih Yang monochrome Itu agak sulit Membedakannya Kecuali kita udah terbiasa gitu Lebih gampang lah Kalau terbiasa Nah ini Sejarahnya ya 2016 Saya Apa Nge-push Ngerasa jaga ke LibreOffice Kemudian 2018 2018 Ya karena Teman-teman Desain juga Ngerasa Apa Waktu itu Yang merasa Bagus Katanya Kenapa gak sekalian Maintain yang lain Ya udah saya bantuin Waktu itu 2018 Saya mulai Maintain tema alimentari Tema alimentari ini Default untuk Desktop environment Genom ya Kemudian 2019 Saya mulai Maintain Breast sama Shiver Nah Jadi Ini lumayan Banyak nih yang saya kerjakan Untuk tema-tema ini Jadi Waktu itu Memang Tema ikon ini Dengan jumlah yang seperti ini Sorry Jumlah yang seperti ini Artinya Ketika ada ikon yang hilang Itu nanti akan Ketika ada ikon yang gak ada Itu nanti Fallback Misalkan Di Windows Ya itu Defaultnya adalah Tango Yang kartun-kartun tadi Nah kalau misalkan kita Pakai Tema ikon Elementari di Windows Kemudian Elementari ini ada Icon yang gak ada Itu bakal fallback ke Si Tango Seperti itu Jadi Jadi ada satu Tema ikon yang jadi Apa namanya Masternya lah Seperti itu Kalau misalkan tema ikon yang lain Gak tersedia Dia jadi Masternya Nah Jadi waktu di Windows ini Saya mulai Menambahkan icon-icon yang masih Fallback Di bridge sama shipper Jadi nanti Gak ada lagi Hampir gak ada lagi Hanya minimal sekarang yang masih fallback ya Kemudian 2020 Ini mungkin Ini Saya bahasa Inggrisnya salah kali ya Membidani kelahirannya Midwife the bird Agak ini Agak Gak sesuai Gak sesuai Bahasa Inggris ya Nah 2020 ini saya bikin Itu Colibre Di saya Refreshment Sama Sukapura Sukapura ini Tema ikon buat MacOS Nah Sukapura ini Diambil dari Kerajaan di kampung saya Di Tasikmalaya Itu kerajaan Sukapura waktu itu Nah ini tampilannya ya Kalau di KDE Teman-teman yang pakai Lino KDE Itu kayak gini Pakai bridge Dia memang dia Lebih monochrome ya Teman-teman ada beberapa part Yang masih ada warna-warnanya Dan dia kotak-kotak gitu ya Kotak-kotak tipis lah gitu Ini memang default KDE Pakai bridge ya Yang sekarang Kalau dulu pakai oksigen Oksigen itu Upstreamnya akan rasa jaga itu oksigen Nah ini bridge ini Sejarahnya itu dibikin sama Andreas Kain Orang Austria Dia pakai base upstreamnya dari KDE Plasma 5 Terus dia masukin ke LibreOffice Nah ini bridge ini Ini salah satu tembak icon yang Mendapatkan support extra large Jadi waktu itu LibreOffice itu cuma dua ukuran ya Yang kecil sama yang besar Nah yang besar Yang sangat besar itu gak ada Karena sekarang kan layar udah makin gede ya Makin ada yang high dpi Ada yang retina display Nah itu Kita perlu ada icon yang lebih besar lagi Nah itu Makanya dibikin extra large gitu ya Extra large Kayak makanan ya extra large 32 pixel Nah bridge ini yang pertama kali dapat Extra large support di 2015 Kemudian Bersama Shiver Bridge ini Salah satu yang Support dark mode ya Dark mode ini kan sebenarnya trend-trend yang sekarang ya Kalau dulu mungkin Waktu sebelum drag dark mode ini Apa namanya Nge-hype ya Untuk mengatasi eye strain Orang-orang itu kan Biasanya pakai high contrast Atau orang-orang yang Apa namanya Secara visual kurang penglihatannya Itu biasanya pakai tema high contrast Nah sekarang udah ada dark mode Jadi Mau gak mau LibreOffice juga harus menyuford Dan memang dari awal itu LibreOffice di Linux sudah support dark mode dari tahun 2014 ke belakang sih Itu udah mulai support dark mode Jadi teman-teman kalau misalkan pakai yang Sorry Yang bridge ini sudah bisa pakai yang versi dark gitu Jadi kayak tadi emas siapa Pakai LibreOffice tapi eh itu ya Operatornya itu temanya itu yang light itu harusnya pakai yang dark Nah ini Nah ini Nah ini Dari tahun 2014 2014 Sampai 2023 ini Si bridge ini gak dapat update yang terlalu signifikan ya Jadi mungkin selama hampir 9 tahun Bridge itu kayak gini-gini aja sih Sorry Kayak gini-gini aja Gak ada perubahan yang signifikan ya Nah 2024 ya Saatnya Pilpres Itu Oksigen Apa KDE mau dibikin Plasma 6 Jadi nanti Si KDE Plasma mau naik tingkat Keatingnya ke versi 6 Artinya nanti Ada bakal Tema icon baru buat KDE namanya Oksigen Squad Ini yang bikin Oksigen Squad itu Neno Penhero itu orang yang bikin Oksigen Dia jauhin lagi Untuk bikin icon di KDE Plasma 6 Namun kemungkinan si bridge ini nanti akan di Akan di replace oleh sama Oksigen Squad Dan saya cek di grup Oksigen Squad ini Agak sulit ya Bikin icon Oksigen Squad ini agak menantang gitu Jadi ya mungkin teman-teman yang bisa bantu Bisa nyoba-nyobain join Next share ya kemungkinan Nah ini Colibre Colibre ini default di Windows ya Ini teman-teman kalau install Libre Office di Windows Itu defaultnya ini Colibre Karena memang secara guideline itu Ikutin Microsoft 365 Ada dark mode nya juga Namun dark mode nya itu 2020 ya Nah ini Sebenarnya waktu pertama kali dibikinnya oleh Si Mas Andreas ini ya Orang Austria tadi Itu tahun 2012 Nah itu Dia pakai tema icon Tema guideline nya si Microsoft Icon Fresh Jadi Microsoft itu Punya guideline buat Para developer yang mau bikin add on Yang bikin extension buat Microsoft Office Gini lo cara bikin icon buat Microsoft Office Nah itu namanya Microsoft Fresh Jadi si 2013 ini pakai Guideline si Microsoft Fresh Dia available sebagai default Si Colibre ini Dari tahun Menggantikan Tenggo Tahun 2018 sampai 2020 Dua tahun ya Kemudian Tahun 2020 itu Teman-teman di design ada yang ngomong Ini kok Colibre ini Kurang kontrasnya ya Dan Nggak up to date gitu Sama perkembangan sekarang Yang Sebagian besar user Pakainya Microsoft Office 365 gitu Nggak match lah Sekarang pakai Office 365 Di Libre Office Pakainya Tema yang kayak Microsoft Office 2013 Makanya Saya waktu itu Nge refine Colibre ini Biar bisa ikut Style dari si Microsoft Office 365 Jadi teman-teman kalau lihat Microsoft Office Yang 365 yang punya Yang punya instalasi yang License ya Bukan yang bajakan Bisa lihat Warna-warna itu sama persis Putihnya sama Jadi color code sama semua Hitamnya sama Birunya sama Ini saya samakan Dan juga untuk dark mode nya Saya bikin Sepaliknya ya Jadi kalau yang Di light mode ini Yang Yang gelapnya di luar Kalau yang di dark mode Yang gelapnya di dalam Itu untuk Menaikan kontras Nah ini tahun 2022 Itu baru ada Versi dark Si Colibre Kenapa Di Colibre ini Baru dapet dark mode 2022 Karena Berdasarkan Apa namanya Penjelasan dari Pak Kaolan Kaolan Magnamara Orang Orang Colabor Office Itu dia bilang Di antara tiga operating system Di Libre Office Yang susah untuk di support dark mode itu Yang pertama paling gampang Linux Karena dia sudah Sudah Ya udah Udah Sesama Distro Sesama desktop environment KDE, GNOME Udah ada dark mode Udah ada Jadi secara spesifikasi gampang Nah Windows ini Yang kedua paling Yang susah Agak susah Makanya 2022 Baru ada Tema dark nya Libre Office Teman-teman kalau Sehari-hari Pakai dark Di Windows Sekarang Kalau 2022 Belakang Mungkin masih Light Sekarang udah dark Nah ini elementary Elementary ini Mungkin Dia penerus dari Tenggo Terus Tenggo Karena memang Saya lihat Si pengembangnya Si siapa namanya Yang sekarang Berganti kelamin Daniel Fore Itu Dia Based on nya Tenggo Waktu itu Bisa Tenggo Terus dibikin Saya lebih suka ini Karena secara Desain Walaupun kartun Tapi lebih lucu Gitu Kalau yang tadi Mungkin teman-teman bisa Bandingin Eh sorry Mana tadi Nah kalau yang ini Kartun juga Cuman Eh gitu lah Itu Prefensi saya Pendapat saya Mungkin teman-teman yang lain Bisa beda pendapat Nah Si elementary ini Dibikin sama pengembangan Elementary OS Jadi dia Distro yang Mungkin saya bilang Mirip Mac OS Gimiknya kayak Mac OS lah gitu Temanya seperti ini Dan dari Dari Berapa ya 2009 Kalau gak salah Teman icon ini ada Terus karena Tenggo ini Di take out dari 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 Librovis Kan Tenggo sebenarnya di take out Kenapa? Karena Tenggo itu kan Secara desain ikutin Temanya Gnome 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 desktop environment Cuman gara-gara Gnome ini Move on Ketema yang lebih flat Yang sekarang Ngetrend kan flat ya Apa Material desain Apalah gitu ya 2000 Berapa ya? 2020 Gnome itu pindah ke Yang lebih flat Makanya Tenggo ini Jadi gak relevant Nah sementara di sisi lain Elementari Itu ada di Librovis Dari tahun 2015 Jadi dia masuk Dijadikan sebagai default Di Gnome Nah ini Di upstream kan Oleh orang FC4 Itu Simon Apa tuh banyanya? Stain Stain base Stain base Berdasarkan Slementari OS Dan Itu tahun 2015 ya Terus Dia jadi Default Tadi saya jelaskan ya Nah Saya Masuk ke maintenance nya Tahun 2018 Itu saya bikin 32 pixel Dan juga Gak cuma itu Saya juga Ngesink up-in Temanya Supaya Sama dengan yang di upstream Jadi gak Jadi yang di Librovisi waktu itu Apa ya Secara Secara desain Kayak pake warna sendiri Kayak yang Bentuknya sendiri Nah itu saya Saya melihat ini gak konsisten Sama upstream Saya synchroniskan semua Nah saat ini Memang gak ada varian duck Karena dari upstream nya sendiri Tidak ada Ini tidak ada Guideline nya Saya sudah pernah nanya Ke si Daniel Fore itu Mbak Eh mas Ini kenapa Ada Gak ada duck nya Gimana kan Di forum nya Ada banyak user yang merasa Lamentari OS ini Temanya gak cocok buat duck Nah saya nanya Ada graden nya Dia bilang Dia gak jawab Dia malah bikin Diskusi ini di github nya Ini bisa di cek sendiri Nah ini yang karena saya jaga Ini yang ngejantiin oksigen Yang saya bikin Sampai sekarang Masih di maintain Nah 2018 Nah Cuman memang waktu itu Saya upload nya yang versi Bitmap ya Karena LibreOffice itu Icon nya ada yang Bitmap Ada yang Vector Nah 2018 ini Saya upload yang versi Bitmap Karena Berhubung hari saya rusak Jadi saya gak punya Vector nya Nah saat ini Kelas jaga OS ini Gak dipake Di OS manapun ya Jadi memang Dia bukan default di apapun Jadi memang saat ini Saya bilang menu-menuhin aja gitu Menemuhin dari repository aja gitu Cuman Saya cek ada beberapa Orang yang jualan LibreOffice Voking nya Di Microsoft Office Store Tapi namanya apa gitu Dibikin berbayar Itu pake kerasa jaga Cuman diganti default nya Kerasa jaga itu lucu juga sih Terus kemudian Di sini gak ada Di kerasa jaga gak ada varian dark Karena memang oksigen ini Kan gak ada Gak ada dark support ya Nah ini yang sifar Sifar ini sebenernya Versi monochrome dari icon Genom Jadi Genom itu kan Sejak Genom 3 mungkin ya Itu dia bikin icon Ada dua versi Ada yang colorful Ada yang monochrome Nah colorful itu Biasa dipake buat aplikasi-aplikasi Jadi kalau kita icon nya Apa? OS kita ada aplikasi-aplikasi Itu biasanya warna-warni Tapi untuk yang Apa? Untuk yang kayak Action-action Terus kayak Bagian-bagian part di file manager Itu biasanya monochrome 2009 kalau gak salah Itu mulai ada monochrome Nah cuman ini sifar ini Baru masuk di libro office Tahun 2015 Ini sama Isak Ultras ini Nah Si sifar ini Itu waktu itu Memang dimaksudkan Untuk mengganti high contrast Jadi high contrast itu kan Tema Apa namanya Tema untuk orang yang Penglihatannya kurang Di dasar Basenya dari Dari Tango Bukan Dari Galaxy Cuman dia gak ada yang maintenance Jadi diganti Dengan shipper ini Nah Tahun Saya juga Apa namanya Menambahkan support Untuk 3-2 pixel Dan juga aplikasi Yang lain-lain Yang masih fallback Kemudian Saya refine Ini 2022 Itu yang awalnya Kan Gnome sekarang Udah rounded corner semua Sekarang OS udah rounded corner Windows juga udah rounded corner Mac OS Apalagi Dari dulu kan Nah Gnome juga sama 2021 Itu udah mulai rounded corner Cuman Libre office Sifar ini baru Belum-belum update Saya update tahun 2022 Jadi saya bikin dari awal lagi Itu Gemar-gemarnya semua Dibikin dari awal Nah Dan Beberapa bulan yang lalu Ada diskusi Apakah Shipper ini Mau dibikin default Karena memang kan Genome pake shipper Pake Adawaita Tema ikon adawaita Tema ikon adawaita Dan ini shipper ini Versi dari adawaita juga Sama adawaita Di apa Saya synchronize sama adawaita Itu Ada diskusi Gimana kalau kita ganti elementari Sama shipper Gitu Elementari kan gak ada dark support Nah ini shipper ada Ada pendapat lain Dari tim desain Shipper itu kan temanya Tema hitam putih Agak susah gitu Kalau orang pakai Tema yang hitam putih Monochrome seperti itu Jadi sekarang masih Di elementari ya Untuk tema ikonnya Nah ini tema shipper yang dulu Mungkin teman-teman bisa bandingkan ya Tema shipper yang dulu Seperti ini Kalau saya bilang Agak ngelawak sih Ada Ada Saya sempat Baca Apa Nonton Youtube Review libro office Terus Tema ikon ini Dia ngetawain gitu Ini apaan gitu Gak jelas gitu Ini tema ikonnya Ikutin genom sebenarnya Genom yang sebelum Rodan Corner Nah 2022 Saya ganti Eh sorry Kok gak jalannya Bisa di klik gak Ada animasinya Yang tadi ada animasinya Yang tadi ada animasinya Yang tadi ada animasinya Back back Terus 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 lanjut Nah ini coba di klik Diklik Gak ada ya Ya udah Ya udah Coba balik lagi Balik lagi yang tadi Nah ini yang lama Yang barunya di sebelumnya ya Sebelumnya Nah ini yang baru ya Seperti ini Jadi beda ya Yang ini Lebih Mungi-mungi lucu lah Dan gak Menurut saya gak bikin Malu gitu Lanjut Ini yang lama Oh ini nih Jalan juga nih Yang baru Ini kayak ini ya Temanya Apa Google Docs Yang itu yang Yang hitam Yang hitam Yang hitam gini Mirip sih Google Docs Material icon Nah ini Sukapura ya Ini Sukapura Yang buat macOS Warna-warni Nah Sukapura ini Basenya sebenernya Saya niru-niru dari Microsoft Office 2016 2018 Buat Mac Tuh Basenya Saya pakai Colibra Sebagai basis Foundation si Gambarnya Saya tambahin Gradien sama Shadow Nah kemudian Dark support ini Baru-baru muncul Tahun ini nih Jadi macOS itu di LibreOffice Baru-baru ada Darkmodel 2023 Oh iya Siap Nah ini Jumlah Ini ya file yang saat ini ada Satu lagi Ini udah habis Ini jumlah file nya sekitar 4 ribuan Dari awalnya 1000-2000 Jadi 4 ribuan Nah ini spesifikasinya Ya Mungkin nanti karena waktunya udah habis Bisa baca sendiri ya Spesifikasinya Nah ini cara Bikin prosesnya seperti ini Ini secara umum ya Tapi karena waktunya gak memungkinkan Saya gak bisa Praktik ya Nah ini Yang penting mungkin Saat ini yang Yang maintain itu saya sendiri Jadi gak ada temen lagi Mungkin temen-temen Kalo mau join bisa Join juga Dah Makasih Apresentasinya Bila lagi topik awal daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Ada pertanyaan gak Kalo yang nanya ada hadiahnya Dua pertanyaan yang paling bagus Mas silahkan Mas silahkan Ya selamat siang Terima kasih Kesempatannya Untuk pertanyaannya Untuk penentuan Interface nya itu ya Atau ikon-ikon nya itu sebenernya Seperti apa Apakah memang Melihat situasi Yang terjadi di Microsoft Office Sebagai Mungkin pasar terbesar Gitu ya Misalnya Oh mereka ikonnya Geraknya seperti itu Perubahannya Karena mayoritasnya Banyak yang menggunakan Kita kalo gak ngikutin Microsoft Office Nanti Sedikit nih Yang pake gitu Apakah ada juga Ketakutan seperti itu Sehingga mempengaruhi Keputusan Style kita Harus dimirip-miripin Atau bahkan Selalu ngikutin gitu Nah itu Keputusannya seperti apa Untuk Pembuatannya Mas Ya saya langsung jawab ya Ya itu ada ya Seperti itu memang betul Karena memang kita pake Bikin collaborate Apa bikin collaborate itu Based on Microsoft Office Supaya lebih familiar Gitu sih Ya Cukup menjawab Cukup Ada lagi Ya silahkan Cek Oke Saya tertarik sama yang Masnya tadi tentang Karasa jaga icon tadi ya Oke Nah Pada awalnya itu bisa Sampai 4.000an Icon itu Berapa lama prosesnya Apakah pernah Boring Atau Bored Bosen Nah Terus Kenapa bisa sampai Apa Submit ke Yang di Libre Itu tadi icon-iconnya Ya Maksudnya prosesnya kok Langsung Ah Submit ke Libre Gitu Kenapa Itu sih Thank you Ya kalau bilang boring Ya pasti ada ya Saya pernah itu ngerjain Sampai 30 jam Ngedesain Nggak berhenti gitu ya Berhenti makan Solat gitu doang ya 30 jam gak kelar-kelar Karena memang Bukan boring sih Lebih tertantang Ada yang belum Jadi Kayak Addiction Kayak Adiktif Gitu Tadi apa yang kedua Lupa saya Oh iya iya Karena Waktu itu Saya Pamer Didesain Ada yang bilang Ini masukin aja gitu Ya udah saya masukin Banyak yang Ada satu orang Kalau gak salah sih Yang gak setuju Itu sih Makanya saya Upstreamkan gitu Mungkin kalau udah Saya tutup Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih